Huruf Dhal Huruf Dhal di ucapkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian depan yang atas Seperti ini Al 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 Jadi ada sedikit bagian dari ujung lidah yang dikeluarkan agar bagian ujung lidah menyentuh dengan sempurna pada ujung gigi seri depan atas kita Di antara karakteristik dari huruf Dhal adalah suaranya mesti dialirkan Contoh Al Al Hal ini disebabkan karena kita tidak menekan kuat pada makharajnya Melainkan menyentuhkannya secara lunak Al Bukan dikuatkan menjadi Al Al Jadi suaranya mesti mengalir Al Bukan Al Berikutnya Bersamaan dengan itu Bahwa huruf Dhal Mesti di ucapkan sambil menggetarkan pita suara kita Sehingga Pada saat kita mengucapkan huruf Dhal Maka terdapat getaran yang kuat di pita suara kita Bisa kita cek dengan cara memegang bagian leher kita Di sini adalah pita suara Bisa kita cek Al Terdapat getaran Apabila kita tidak menggetarkan pita suara Maka suara huruf Dhal akan berubah menjadi huruf Tha Contoh Tidak ada getaran Tidak ada getaran Maka yang membedakan antara huruf Dhal Dengan huruf Tha Adalah getaran pada pita suara kita Ketika mengucapkan huruf Tha Maka tidak ada getaran Sehingga udara atau napas Berhembus deras Al Tapi pada huruf Tha Ada getaran pada pita suara Sehingga napas tidak berhembus deras Al Karakteristik huruf Tha yang lain adalah Dia diucapkan dengan merilekskan lidah kita Suaranya tipis Tidak tebal Ini akan tampak pada saat huruf Tha berharakat Contoh Tha Di Thu Bukan diucapkan Tha Thi Thu Karena kalau kita mengucapkannya dengan menebalkan Membulatkan suara Maka huruf Tha akan berubah menjadi huruf Tha Jadi perbedaan antara huruf Tha dengan huruf Tha adalah pada ketebalan suara yang dihasilkan Tha tipis Tha tebal Kekeliruan yang sering terjadi Juga kadangkala orang mengubah huruf Tha menjadi suara huruf Dal Contoh Hada Sering dibaca Hada Atau Iza Sering dibaca Ida Thalika Sering dibaca Dalika Juga kadang ada orang yang mengubah huruf Tha menjadi huruf Zai Huruf Z dalam bahasa Indonesia Contoh Hada Sering diucapkan Haza Thalika Sering diucapkan Zalika Iza Sering diucapkan Iza Juga ada sebagian orang yang kadang mengubah huruf Tha menjadi huruf Jim Seperti huruf J dalam bahasa Indonesia Hada Dibaca Haja Iza Dibaca Ija Atau Thalika Dibaca Jalika Jalika Yang tepat Adalah Hada Iza Dhalika Alladzina Bukan Alladina Atau Alladzina Atau Alladzina Akan tetapi Alladzina Dengan cara Menyentuhkan ujung lidah kita Ke bagian ujung gigi seri depan atas kita Alladzina Atau Wallahu A'lam